Bang, ini datang dukung mahasiswa atau? Sebenarnya saya dukung adalah semangat menolak perpanjangan masih jabatan presiden atau amendement agar tiga periode itu yang saya tolak. Kalau yang tiga periode sama penundaan pemilu juga termasuk? Dua-duanya lah ya. Dua-duanya, oke. Dua-duanya, jadi saya seperti menyatakan, ya saya dukung. Nah, karena itu ini yang dilakukan oleh teman-teman BMS ini rakyat bangkitnya, itu harus juga dinubuh, dinyatakan sebagai sesuatu yang perlu mendapat dukungan dari intelektual, dari dosen, dari masyarakat. Karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Sehat atas dasar? Sehat atas dasar apa nih? Ya, misalnya gini, kan kita tahu sekarang ternyata yang namanya gerakan mahasiswa sekarang itu terpecah. Ini BMS ini cuma satu nih. BMS ini rakyat bangkit. Ada BMS ini kerakyatan. Ketuanya beda. Dan keduanya tidak sejalan. Padahal itu sama-sama menghimpun BEM ya. Kemudian ada BEM Nusantara, kan? Dan BEM Nusantara-nya juga ada dua. BEM Nusantara versi Eko, BEM Nusantara versi Dimas. Terus ada lagi yang terbaru, yang kemarin udah bikin nunjuk rasa pada saat hari Minggu, kan? Eh, hari... Maren, minggu ya? Iya, Minggu. Di Patung Uda atau di mana ya? Aliansi Mahasiswa Indonesia. Lah ini kok jadi ribet ya? Kok seperti gerakan mahasiswa lagi terpecah, cari panggung masing-masing? Sehingga ya saya sebagai orang yang lebih tua ya, merasa prihatin dengan perpecahan semacam ini. Oke, Bang. Artinya kedatangan Bang Ade sekarang mementahkan big data yang diklaim selama ini? Big data yang diklaim oleh seorang Menko? Ya mungkin ada big data itu. Kan kita... Kita lihat juga, ya. Tapi yang jelas saya nggak percaya bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia itu mendukung tiga periode. Saya lebih percaya sama hasil survei dong. Hasil survei apa ya? Indikator SMA RSI kan jelas. Indikator terakhir kan mengatakan masyarakat 62% itu takut bersuara. Indikator yang mana nih, Bang? Yang puas atau yang takut? SMA RSI bikin survei yang menyatakan mayoritas menolak. Oke. Kalimatnya gitu. Mayoritas menginginkan agar kita mengikuti konstitusi gitu lah kira-kira. Abang di posisi itu? Saya dukung itu lah. Oke, Bang. Thank you Bang Ade. Yuk, siap. Thank you semua.